Nah biasanya buat ibu hamil itu takut nantinya janinnya bisa kebesaran karena jika terlalu besar itu nantinya akan menyulitkan saat proses persalinan Bagaimana tipsnya supaya janin tidak besar? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bidan Irawati Masih di channel Bunda Bidan Irawati Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya Jadi serama proses kehamilan Bunda harus selalu rutin mengecek kehamilan Bunda Harus selalu rutin periksa Baik di Bidan atau di dokter kandungan saat melakukan USG Nah dari pemeriksaan tersebut nanti akan diketahui Berapa berat janin bunda waktu periksa? Biasanya jika beratnya itu kurang Beratnya normal atau beratnya itu kebesaran Nanti Bidan atau dokter kandungan akan menyampaikannya Nah jika beratnya sudah mungkin kekecilan Itu nanti akan diberikan counseling bagaimana Supaya berat janinnya bisa segera meningkat Namun pada tema kali ini Bidan Irawati akan menjelaskan tipsnya Supaya berat janin bunda itu tidak kebesaran atau tidak terlalu besar Dan yang beratnya sudah kebesaran bagaimana caranya Supaya tidak bertambah besar lagi Nah bunda tips yang pertama Bunda harus perbaiki dulu pola makan bunda Bunda harus makannya harus diatur Tidak boleh makan banyak karbohidratnya Tidak boleh juga makan yang banyak mengandung gula atau yang manis-manis Jadi mulai sekarang Supaya berat janin bunda nanti tidak terlalu besar Bunda harus kurangi makan nasinya Nasinya sedikit saja namun lauknya dibanyakin Dan yang selanjutnya bunda tidak boleh minum minuman yang mengandung gula, sirup, atau susu Nah minum minuman misalkan bunda mau minum air putih Itu cukup air putih saja Jangan sampai ketika berat janin bunda sudah besar Bunda malah minum air putih Dikasih gula, dikasih sirup, atau dikasih susu Nah minuman yang manis-manis tersebut Nantinya akan dapat membuat berat janin bunda akan bertambah besar lagi Makannya juga bunda harus diatur porsinya Kalau bisa makan yang tidak mengandung banyak lemak, banyak santan Dan juga yang berminyak-minyak Boleh makan makanan yang disayur Sayur-sayuran Kemudian lauknya dari yang mengandung protein Tapi porsi nasinya harus lebih sedikit Tidak boleh porsi nasinya ketika bunda ukuran janinnya sudah besar Bunda makannya porsi nasinya sangat banyak Nah supaya tidak bertambah naik dengan cepat Bunda harus diet dengan cara yang tadi bidan Irawati sampaikan Jangan sampai ketika bidan atau dokter menyuruh bunda untuk diet Itu langsung bunda tidak makan sama sekali Sehingga dapat menyebabkan bunda mengalami lemes Mungkin daya tahan tubuh bunda bisa menurun Dan bunda bisa saja terjadi sakit Untuk itu supaya bunda daya tahan tubuhnya tetap normal Tetap stabil, tidak sakit Porsi makannya saja yang diatur Kurangi nasi Banyakin lauk-lauknya Sayur dan lauknya Kemudian minum cukup banyak air putih Minumnya tidak boleh yang mengandung gula Dan susu atau santan yang manis-manis itu tadi Kemudian juga cemilan yang bunda konsumsi Itu usahakan bukan cemilan yang manis-manis Cemilan yang berat Kemudian cemilan yang tinggi kalori Usahakan nyemilnya itu buah-buahan saja Atau bisa nyemil sayuran-sayuran segar yang digodok Karena sayuran yang hanya digodok itu pasti rasanya nanti bisa manis Tanpa harus dibumbui Itu sebenarnya sayuran kalau sudah digodok itu nanti rasanya pasti akan manis secara alami Kemudian setelah bunda perbaiki pola makan bunda tadi Bunda harus cukup olahraga Cukup olahraga itu dilakukan setiap hari kalau bisa Paling tidak bunda dengan berjemur sinar matahari pagi Lakukan gerakan-gerakan olahraga ringan atau senam pemanasan di pagi hari ketika sudah ada sinar matahari Tubuh bunda buat bergerak Supaya apa? Aliran darah dalam tubuh bunda itu bisa lancar Metabolisme dalam tubuh bunda juga bisa lancar Kalau bunda masih bisa kuat Bunda bisa lakukan jalan-jalan pagi Tapi bunda harus melakukannya dengan secukupnya juga Jangan sampai karena semangatnya ingin menurunkan berat badan bunda Sehingga bunda jalannya terlalu jauh Sehingga menyebabkan bunda merasa kecapean atau kelelahan Itu nanti efeknya bisa saja kaki bunda mengalami bengkak pada kaki atau anggota gerak lainnya Intinya ketika berat janin bunda itu sudah besar Bunda tidak boleh malas-malasan Malas bergerak Malas melakukan senam Malas jalan-jalan pagi Bunda selama hamil harus banyak mobilisasi Harus banyak pergerakan Paling tidak lakukanlah olahraga-olahraga ringan Seperti tadi yang Bidan Irawati sampaikan Nah tips yang terakhir Bunda tidak boleh kecapean dan banyak pikiran Karena jika bunda kecapean atau ditambah dengan banyak pikiran Itu akan membuat metabolisme dalam tubuh bunda itu tidak lancar Seperti metabolisme yang ada di dalam rahim bunda Itu nanti tidak bisa lancar Penyerapan untuk nutrisi kejanin bunda itu tidak bisa maksimal Untuk itu supaya semuanya dalam batas normal Bunda harus cukup istirahat Tidak boleh bunda sampai kecapean dalam bekerja Dan tidak boleh bunda juga bergadang terlalu malam Karena jika bunda tidurnya kurang Itu akan membuat bunda merasa kecapean, kelelahan, mengantuk Dan membuat tubuh bunda menjadi lemas Menjadikan daya tahan tubuh bunda juga menurun Bunda bisa saja terserang berbagai macam penyakit Jadi buat bunda yang sudah dinyatakan berat janinnya itu besar Tidak usah khawatir ya bunda Pasti nantinya dengan bunda melakukan tips-tips yang tadi Bidan Irawati sampaikan Itu paling tidak akan membuat berat badan si janin bunda itu akan stabil Dan berat badan bunda juga bisa tidak menaik dengan drastis Semoga apa yang Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah